Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast mata kuliah Aku Tahan Sisi Sektor Publik bersama saya Hira Wresti Masih belum bosen kan belajar Aku Tahan Sisi Sektor Publik Kali ini kita akan mendalami Beb 4 mengenai negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik Kita mulai dari definisi negara itu sendiri apa sih ya Jadi negara ini adalah organisasi dalam suatu wilayah Yang mempunyai kekuasaan tertinggi Yang sah ditaati oleh rakyat atau sebuah kelompok sosialnya Nah kemudian memiliki kesatuan politik Dan juga memiliki organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah Nah itu adalah konsep negara Seperti kita lihat di negara Indonesia Semua unsur-unsurnya ada di dalam definisi itu Nah kemudian pemerintah Pemerintah itu apa sih? Pemerintah ini adalah sistem yang menjalankan kewenang dan kekuasaan Yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di sebuah negara Jadi negara dan pemerintah ini saling membutuhkan Coba bayangin ada negara tapi gak ada pemerintahannya Pasti bingung kan? Atau kebalikannya ada pemerintah tapi gak punya negara Itu juga bingung Nah maka dari itu negara dan pemerintah ini adalah Satu kesatuan soulmate yang gak bisa dipisahkan Jadi mereka saling bergantung satu sama lain Nah kemudian ini apa hubungannya dengan akuntansi? Nah setelah kita tahu bahwa negara dan pemerintah itu saling membutuhkan satu sama lain Maka dari itu kita harus hidup berdampingan dengan baik Antara negara dan pemerintah Nah karena untuk menjalankan sebuah organisasi yang begitu besar Yaitu negara Kita pasti harus mengelola keuangan negara dengan baik Nah kita kemarin sudah mempelajari ruang lingkup keuangan negara di bab 3 Sekarang kita lihat bahwa ternyata ruang lingkup keuangan negara itu diatur di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Nah disitu kita bisa melihat bahwa ternyata keuangan negara itu diklasifikasikan berdasarkan beberapa sisi Misalnya dari sisi objek, dari sisi subjek, dari sisi proses dan satu lagi dari sisi tujuan Nah kalau dari sisi objek yang dimaksud dari keuangan negara dari sisi objek ini meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dimilai dengan uang Termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal ataupun moneter Jadi intinya yang dilihat disini adalah objeknya aja Nah kemudian kalau dari sisi subjek berarti yang dimaksud dengan sebuah keuangan negara itu meliputi seluruh objek yang dimiliki negara Atau yang dikuasai oleh sebuah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah Atau badan-badan lain yang masih ada kaitannya dengan keuangan negara Jadi itu yang dilihat adalah subjeknya atau pemiliknya Nah kemudian kalau dari sisi proses berarti keuangan negara ini mencakup seluruh rangkaian yang berkaitan dengan pengelolaan objeknya Mulai dari bagaimana perumusan kebijakannya, pengambilan keputusannya sampai pertanggung jawabannya Nah kemudian ada satu lagi saya enggak masukin di PPT Nah jadi ini ada dari sisi tujuan Kalau dari sisi tujuan berarti keuangan negara itu dilihat dari bagaimana tujuan dari keuangan negara tersebut Apakah keuangan negara itu untuk kepentingan sebuah rakyat tertentu misalkan daerah Apakah itu untuk kepentingan pusat atau bagaimana alurnya, prosesnya Nah itu juga dikatakan dari sisi tujuan Jadi kalau misalkan kita melihat ada sebuah bisa dibilang misalkan anggaran kayak gitu ya Nah berarti kita harus memikirkan bagaimana klasifikasi dari sebuah anggaran ini Apakah ini masuk ke dalam anggaran milik pemerintah pusat, apakah ini masuk ke dalam anggaran pemerintah daerah Jadi kita bisa melihat atau menilik dari undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ini Untuk menentukan bagaimana klasifikasi atau pendekatan dari keuangan negara tersebut Oke sekarang kita sudah paham mengenai ini Kemudian bagaimana kekuasaan atas keuangan negara Setelah kita tahu ternyata keuangan negara itu sangat luas ya, sangat kaya Karena semua inventari, semua aset itu masuk ke dalam keuangan negara Nah walaupun kepemilikannya sudah dipisahin berdasarkan beberapa sisi tadi Berarti kita tetap berpikir bahwa keuangan negara itu berarti sangat banyak dong ya gitu Nah maka dari itu kekuasaan atas keuangan negara ini juga diatur Jadi tidak serta-merta semua orang bisa memiliki atau berkuasa atas sebuah keuangan negara Siapa yang paling berkuasa tentunya presiden Tapi disini pengelolaan keuangan presiden ini tidak berkuasa sepenuhnya terhadap keuangan negara Karena ada menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga Dan gubernur, bupati, dan wali kota yang diberikan kekuasaannya juga Nah karena kita menggunakan asas desentralisasi atau otonomi daerah Sehingga wajar saja bila mereka, menteri keuangan, menteri, dan gubernur ini memiliki kekuasaan atas keuangan negara Tentunya dengan diberikan kekuasaan tersebut Harapannya para menteri, kemudian gubernur, bupati, atau wali kota ini bisa memanfaatkan inventaris aset yang ada di daerahnya Untuk meningkatkan PAD dan tentunya kalau PADnya bagus Harapannya bisa meningkatkan pelayanan publik Nah demikian kalau misalkan hal itu berjalan mulus Tentunya tujuan dari organisasi sektor publik menjadi tercapai Yaitu peningkatan pelayanan publik Nah kemudian kita kalau belajar tentang akuntasi sektor publik Berarti harus tahu tentang APBN Khususnya di organisasi pemerintah Nah kita harus tahu karena seperti yang kita bahas kemarin Bahwa anggaran ini adalah kunci atau focal point dari ASP itu sendiri Kita tahu dulu apa definisinya Jadi kalau dari arti sempit atau secara singkatnya Bahwa APBN itu adalah rencana pengeluaran dan menerimaan yang hanya dalam kurun waktu satu tahun Atau lebih luas lagi itu adalah jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan bertanggung jawaban anggaran Nah jadi bisa dibilang APBN ini ya seperti dokumen gitu mungkin ya Seperti perencanaan seperti biasa Kalau misalkan di setiap sektor swasta ketika mau mempunyai sebuah kegiatan Pastikan bikin anggaran dulu Ibaratnya jangan gitu deh kita aja Kalau misalkan mau liburan ke Bali Nah kita kan bikin anggaran dulu nih sekarang Nah cuma ini dalam arti yang sangat luas Nah sangat kompleks yaitu sebuah negara Nah tentunya ketika misalkan kita mau liburan ke Bali Kita kan pasti bikin jangka waktu ininya Berapa lama kita liburan Kemudian disana mau ngapain aja Mau tidur dimana, mau makan apa Nah itu kan bisa dianggarkan Nah perkara nanti waktu dilaksanainya kita beneran makan disitu Atau kita mungkin ternyata gak jadi kesitu karena hujan, badai atau apa Nah itu adalah bagian dari pelaksanaan anggarannya Jadi sama seperti anggaran yang kecil-kecil itu Tapi ini dalam konteks yang luas yaitu negara Jadi tentunya kita aja yang bikin anggaran liburan untuk diri sendiri Kadang dilaksana ke N-nya gak sesuai Nah apalagi sebuah negara yang begitu tinggi kompleksitasnya Nah fungsinya apa sih kita menggunakan anggaran untuk sebuah negara ini Tentunya ini sebagai pedoman untuk pemerintah Jadi tahun depan udah tahu mereka harus ngapain Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Nah kita jadi tahu nih bagaimana nih pemerintah kerjanya gimana bisa dilihat dari anggarannya Kemudian kita juga sebagai pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Nah kalau misalkan wah kok gak dilaksanakan sesuai anggarannya Wah jangan-jangan kemampuan pemerintah sedang tidak baik Nah begitu jadi kita bisa melihat kinerja dari organisasi pemerintah dari APBN-nya Kemudian APBD, APBD ini sama Tapi dalam konteks mereka adalah ini ya Apa itu namanya daerah Kalau APBN jadi untuk negara Jadi APBD ini untuk di daerah Unsur-unsurnya sama seperti di APBN bisa dilihat di layar Mulai dari rencana kegiatan suatu daerah Kemudian sumber penerimaannya dari mana Jenis kegiatan atau proyeknya Kemudian periode anggarannya berapa lama Nah kemudian untuk pelaksanaan dari APBD dan APBN ini Nah tentunya setelah APBN dan APBD ini ditetapkan secara terperinci Dengan menggunakan undang-undang Nah pelaksanaannya itu diatur lagi Diatur lagi dengan keputusan presiden Nah keputusan presiden ini sebagai pedoman bagi kementerian negara Atau pemimpinan lebaga dalam melaksanakan anggarannya tadi Nah setelah itu pemerintah pusat kemudian akan melanjutkan Untuk menyiapkan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD Nah kemudian laporan realisasi tersebut yang akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN atau APBD untuk semester pertama Nah kemudian dilanjutkan untuk menyesuaian dan perubahan APBN atau APBD di semester berikutnya Begitu terus cycle-nya Nah lalu bagaimana pertanggung jawaban dari pengawalan keuangan negara itu sendiri? Nah ini diatur di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 Yang ditetapkan bahwa laporan petanggung jawab pelaksanaan APBN atau APBD Disampaikan berupa laporan keuangan Nah laporan keuangannya ini terdiri dari laporan realisasi anggaran Laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan finansial Kemudian ada neraca Laporan operasional Laporan aluskas Dan juga CALK Tentunya mereka menggunakan peraturan yang berbeda seperti di sektor swasta Mereka menggunakan SAP atau standar akuntansi pemerintah dan juga PSAP sebagai pendukungnya Gitu Nah kalau kita lihat nih ya kondisi sekarang di Indonesia mengenai public content ini Atau akuntansi sektor publik ini Itu sangat erat kaitannya dengan public policy atau kebijakan publik Nah kebijakan publik yang sering ganti-ganti itu mengakibatkan dampak kepada keuangan negara Bisa gitu loh Jadi semakin sering kebijakannya berganti Maka itu akan membuat keuangan atau implementasi keuangan negara itu juga pengelolaannya akan berubah Misalkan ada kebijakan A Wah berarti anggarannya berubah Kemudian biayanya berubah Nah hal itu tentunya mengganggu bagaimana akuntansi sektor publik untuk semakin berkembang di Indonesia Nah kenapa kebijakan publik ini terus berganti, suka ganti-ganti Tentunya karena sistem politik di pemerintahan Indonesia ini masih sangat seru gitu ya Jadi saking serunya sampai banyak kebijakan-kebijakan yang sering ganti Nah itu yang menghambat atau menjadi tantangan Indonesia agar bisa menerapkan akuntansi sektor publik dengan baik Menerapkan new public management sebagai reformasi akuntansi sektor publiknya dengan baik Tentunya harus didukung dari banyak sektor termasuk dari sistem politiknya Begitu Saya rasa cukup untuk bab 4 ini Kita lanjutkan materi seru lagi di bab 5 Silahkan di klik video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax